Aku lagi nunggu bus A34 bersama Esron dan maminya juga Mikel Nih bus 34 nya sudah datang nih Nah ini bus 34 ke bandara sudah datang Halo, good morning Josan Oke, let's go And if I can for me Okay, I'm sit down here I'm sit down here Okay, Esron where are you? Okay, kita bisa ngobrol disini ya Gak apa-apa masuk, saya punya YouTube ya Tapi gak semua orang lihat YouTube saya kok Tapi gak tahu ya, kalau sudah nge-boom pasti banyak orang gak lihat Ini kan belum nge-boom, masuk rintis Nah merintis itu kan dari kecil, 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 dan saya tidak membeli yang aneh-aneh Jadi original kalau bisa nge-boom Saya juga gak memaksa orang untuk melihat saya punya YouTube Enjoy aja sih, ini kan buat saya perjalanan pergi kerja Daripada HP saya nganggur, saya bikin video gini lah Satu, buat kenang-kenangan Atau buat nanti Nanti kita gak naik bus ini bisa lihat Krutasenya atau apa, buat kenang-kenangan gitu Iya, bus tersendiri Nah syukur-syukur lah kalau ada yang suka Ada istilahnya Membuat orang senang juga Jadi ingat memori pernah di Hongkong gitu Nah, kalau lagi sampai menghasilkan Kehitungan untuk ini Iya Bonus lah ya Iya sih Ini saya udah berapa lama saya bukin Pas saya baru masuk Hongkong Masuk Hongkong kira-kira tiga tahun lah Iya Ya di kantor ini, di tempat ini kerja juga Karena saya masuk, pulang dari Indonesia Datang ke Hongkong Hari Sabtu datang Hari Senang saya masuk kerja Langsung? Iya Tanggal 19 Tanggal 15 datang, tanggal 19 kerja Berapa hari? Tiga hari kemudian Karena start kantor ini tanggal 19 Jadi semua itu sign-nya kontrak itu tanggal 19 Saya lupa ya, tahun ya Sudah tiga tahun ya Ini si Diana di sana rumahnya ya Pernah datang? Belum Gak apa-apalah Yang pentingnya semua segerwara sehat Semuanya Nah, besoknya sih Esrnya kalau sudah boleh kerja ya Naik besi ini tiap hari Kalau saya jam ini Nanti di sana saya sekitar nunggu satu jam Nunggu lagi? Nunggu lagi? Nunggu Kalau kamu Karena besnya setengah jam sekali jalan Kalau kamu jam 12 Hampir jam 1 naik bes ini Jalan tiga Nggak biak Cepat-cepat harus keburu-buru Keburu-buru gitu Nah, sekarang ini kan masih ada briefing Jadi kita kerja masuk jam 2 setempat Itu absen ya Terus briefing sampai jam 2.45 Terus kita jalan ke posisi kita Dimana tempat kerja itu Sampailah sekadarnya jam 3, 2.45 Lihat lokasinya jauh pada saat Karena bandara sebegitu lebar ya Kadang saya itu jam 2.45 sudah sampai Kadang jam 3 Oke Tapi untuk kerja itu biasanya Satu lokasi apa? Lah Satu lokasi aja Maksudnya satu Bukan Lokasinya sama sih bandara sih Iya, maksudnya Untuk penetapannya gitu tuh Ya Apa yang satu posisi Karena kamu masih baru Istilahnya training Ya kamu dipindah-pindah Biar tahu tempatnya yang lain Kadang besar, kadang kecil, kadang rame, kadang seti Gak bisa menentukan Karena setiap wallet itu Sekarang itu banyak customer datang Banyak penumpang yang membutuhkan penerbangan jadi rame Kalau gak rame ya gak bakal Ambil orang lagi sampai part time Ini namanya part time ya Ambil part time gitu Kemarin bulan 4 Sekarang part time dulu Gak apa-apa Nampaknya masuk belajar mah Istilahnya ini Kayak Jangan lalu Berharap lalu tinggi lah Bisa masuk sudah oke lah Buat pengalaman itu Tapi dijamin Djamin udah bisa Pasti dijamin deh Kemarin bulan 4 kan Ya aku yang minta bulan 4 ya Itu dia tanya terus sama saya Mana? Katanya gitu Ayah sorry bulan 5 Ternyata bulan 5 kemudian juga belum ada kabar Bulan 5 tanggal 8 ke dalam minggu? Iya Tergitu Bulan 5 saya bilang gitu Yaudah pas bulan itu langsung Sudah ditutup yang permanen Tinggal ngambil yang Apa namanya part time Part time satu hari 600 Kamu kali berapa masuk kerja Gitu aja Ada pas Senang gak semuanya Nanti kamu bisa Tersendiri gak pusing Iya Setidak-tidaknya kita Ada income Buat kemana jalan itu Kita gak mikir Bulan ini wangku cukup gak ya Nah Kamu pasti cukup deh Karena Gak satu orang kerja mah Oh Oh You are singing Ini lah punya apa ya Kok lupa Udah lama gak sama anak kecil lah keluar Udah gitu Kalau kamu udah gini kerja lah Pokoknya tinggal manage aja Bisa cukup gak Tapi Kamu gak usah takut lah Kamu dua orang kerja Si kecil aja gak ada berapa banyak Makan uang Masih belum sekolah Takkan sekolah ya Bayarannya pembantu sih Tapi sekolah juga gak begitu Banyak pemerintang punya Oh Iya Cuma Ngatur gajinya Pembantu aja Ngatur gaji pembantu kan Empat ratus berapa Empat ribu berapa Empat ribu berapa Empat ribu enam ratus tujuh puluh Empat ribu enam ratus tujuh puluh Kalau dibagi Kamu bayar 50-50 Kamu bayar dua ribu lima ratus ya Dua ribu lima ratus Kalau gajinya kamu Cukup lah Saya gak ngambil banyak-banyak lah Ambil lah empat belas ya Kamu masih punya Sisa sepuluh Sepuluh diambil dua ribu Buat transportasi Punya sisa lapan ribu Dua ribu buat seribu Untuk uang makan ya Kita uang makan Pakai yang sederhana aja Kita hangat buat makan Iya itu Kamu masih punya kecur ribu Saya juga gitu Kamu gak usah kecil hati Saya Malah dipakan dua orang Semuanya saya yang Saya yang ini Saya katakan sampai Nol persen ya Gak ada itu Saya katakan Aku loh Satu orang yang kerja Malah Bajiku dengan berapa Dua belan Oh iya Nol persen Tadi saya Saya bisa sebarkan Kadang Gak apa-apa deh Yang kedua Masih ada Masukan gitu Jangan sampai Kita gak ada Masukan 0 persen Gawat Kalau gitu Karena kita Disini kita gak bisa Apa yang Sama orang gitu loh Selagi kita masih mampu Kita berusaha Tapi disini Sesulit apapun Usaha kita Masih ada jalan Masih ada jalan Masih ada jalan disini Not sih Itu our Our country Kita kalau ngomong Ini sensitif banget Kalau ngomong Tentang Kita punya Ini Kelahiran Ya Betulah Kamu disini Kamu pokoknya ya Saya kasih Kejangan Mental Kamu harus Dilanar Benar Dikuarkan Orang ngomong Keras Kamu Masukin sini Kesana Tapi gak bakal kok Orang sini tuh Ada Sopan Gak kayak Preman-preman Seperti yang kamu Pernah kenal Di Jakarta Gak kayak gitu Yang baru Datang dipindas Nggak Gak ada gitu Dikin Dikin Pindas Nggak Biasa aja Enjoy Bakal Nyaman loh ya Jawi ya Nyaman loh Sebenernya Saya aja Kalau gak nyaman Kenapa bisa tetap Diketaku Ini saya Termasuk Nyambung loh Dulu saya sudah Disini Terus Saya pulang Eh dipanggil lagi Terus dikabarin Gajinya Beda Pulang lagi Kesini Padahal saya di rumah Jual durian Jual durian Kemarin tahun Itu Pulang kemarin Jual durian Di pinggir jalan Katanya Abang Wah ini Jangan-jangan Sudah gak punya uang Ini jual durian Betul jualan Gak harus Gak punya uang Kadang kita Tengah Pengen Menambah Ingat Sudah punya Usaha Punya Tapi saudara Saudara yang Melola Saudara yang punya Saya anggap Gak punya apa-apa Saya punya Saya Saya disini Misalnya Sudah pesan Banget Itu Saya sudah Saya gak mau Tahu Itu Saudara Punya Yang penting Saya disini Ada sih Bengkel Karesor Baktrak Adik Saya punya Terus Saya sendiri Sekarang Mau merintis Mau merintis Disini Seperti inilah Kamu tahu Sendirilah Lihat Pakai begini Setiap hari Sayang Gak pernah Pakai baju Yang berbranded Branded Harus Gucci Harus Prada Harus Apa Mingga Saya Kelasnya Itu Cuma Bos ini Bos ini Gak enak Dipakai Pakai Sekarang Yang penting Yang Yang Tapi Kalau Di Sini Ya Udah Oke Kalau Gucci Branded Channel Itu Namanya Artis Yang Punya Kamu Nanti Kamu Bisa Masuk Di Tempat Kerja Itu Ada Channel Lois Flipkorn Gaji Kamu Satu Gak cukup Beli Itu Sepatumu Loh Kalau kamu Masuk Berjaya Disitu Loh Aduh Sepatunya Artis Di Perkenai Ini Sayangnya Masuk Sini Kalau Saya mau Ngepot Rale Taris Terim Pertama Dan Yang Pu Terim Tidak Terim Sebelah Ini Karena Di Di Bisa Di Bisa nyaman, cantongnya kosa ya percuma eh, trended cantongnya kosa percuma dulu kan dalam aku di kan aku udah cerita, masuk masuk kerja di pebun itu apa namanya bener-bener saya itu dom domnya gimana, gak tau sendiri lah pake bajunya itu dia pun gak bagus setiap hari itu kan ganti yang namanya orang kerja di depan komputer harus bersih sedikit lah tapi gajinya setahun gak ini berapa iya paling ada bonus 2, 59 terus sekali pindah gajinya berapa 20 itu 20 itu sudah bersih lah kotornya 22, 23 atau 24 sudah dipotong mbf lagi segitu loh terus sekali itu saya bosong lagi ini udah bosong lebih bosong lagi tapi saya pede karena kantong saya dong paling kecil itu 30 di dalam cash waktu itu saya kecil-kecilin biar masuk saya gak pernah utak-atik dengan form itu duk-beng itu gak pernah apa-apa tapi sekarang aku sekarang itu tinggal cerita tinggal cerita aja ya tapi kan pernah cerita terkadang gak baju terlama kali pakai baju dosa itu merunduk karena apa temen yang di teman kerja itu itu saya sering makan bareng makan malam dengan makan yang bersih sekali saya eh cabong join saya pakai itu sebenarnya mereka tuh gak melihat saya pakai baju bersih pun gak ada artinya saya gak ada karena saya beton untuk gaji bersih gajinya segini gitu sekarang jangan bersama-sama baju kotor karena dikondisi gaji 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 mana ada agak rata yang gak rata itu paling manajer mandor tapi biar biar manajer mandor kita juga kenal sama manajernya kita sama mandornya kenal karena kita, eh, di mana di hombong dia kalau sudah kenal itu manajer mandor itu sudah seperti temen gak kayak kita di tempat kita kita mandor manajer gak mau sama bawahan enggak gitu sama manajer pun juga satu meja makan gitu jadi enaknya tuh disini tuh gitu kayak Frank gitu loh ya kecuali kalau memang ya bener-bener ya bener-bener ya iya kecuali kalau tuh presider manajernya cermin kan mantur sama manajer yang satunya cermin nggak deket-deket nah jadi ya kita ya enggak terlalu bermimpi untuk bisa makan bersama dia cuma kadang satu minggu sekali apa itu datang sapa kita hanya si rilo tanya apa kabar hari ini gimana dengan kerjaan gitu ada enggak sampai kita enggak kenal sama sekali nanti ada party hall itu kayak makan di di kebun gitu ya makanya pakai tempat plastik itulah piring plastik piring kertas itu baru gitu kita sama yang tinggi-tinggi itu jadi satu minum bir bareng atau minum wine bareng kayak gitu-gitu makanya kalau nanti teman ngomong apa tuh masuk sini sana kalau omongannya bisa di istilahnya buat kita masukkan yang digenerin kalau istilahnya omongan menurut kamu itu ah ini bisa kalau aku ikutin telakang nggak usah dimasukin ambil positifnya aja gitu tapi kamu nggak usah dilawan lah biarpun orang itu istilahnya sampai bikin hatimu panas lah ya Ignorin aja karena kamu kalau terkecoh kamu sendiri lagi yang tinggi lagi yang ktbnya kamu harus dijaga itu nggak boleh dapat keributan loh selama tujuh tahun nggak boleh ada cacatnya ya Wia ya nggak boleh nggak boleh lho macam-macam urusan ujian kamu enggak boleh lho kamu ujian kamu ujian kamu ujian kamu ujian kamu ujian kamu ujian tahun 11 tahun sekarang enggak tujuh lah pasak 11 emang ada undang-undang baru ya enggak tahu ya tujuh ya tujuh ya tujuh ya tujuh masa sampai 11 enggak tahu ya temanku bilang 11 oh my goodness aku nggak tahu yang aku tahu tujuh aja ya yang penting kita selagi nggak 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 cari masalah ya hindari masalah yang penting baik buat kita gitu loh karena kalau dari logat batak ya banyak yang keras kan kalau Jakarta ya kembang emosi kan ya aku nggak nggak mengindetis esrem gitu itu sih jemaat kita ngomong aja nggak boleh malu-malu nggak boleh ini selalu ngomong aja kalau ikut terus tanya-tanya nggak iya tapi ini harus tanya kita belajar lah bisa menilai orang-orang itu nih ngomongnya bener bisa kita ikuti nama orang ini hanya untuk itu pokoknya jangan terprovokasi yang lain dong orang ngomong kayak model orang tua sama ngomong kayak sombong tuh kan kita bisa bedain ya pun mereka arogan gitu kamu nggak usah ikut arogan lah biasa aja karena kan yang saya cerita tuh ya yang PL itu kamu tahu PL apa itu jadi kita disini tuh kita punya banyak-banyak kode-kode nya khusus anak Indonesia aja ngomong lawan itu kode-kode nggak langsung vulgar ke orangnya banyak tuh nah mamamu itu pasti banyak tahu mamamu juga pernah kerja di Bandara ya Iya kalau saya ngomong tuh mamamu yang ngomong pasti itu benar kalau saya yang ngomong kamu masih bisa merapa-rapa masak sih ya pasti gitu tapi kita ngomong ya kalau orang tua seperti kita ini ngomong itu sudah seandainya anak saya di belakang orang itu gimana nah kita mikir gitu mikir efeknya ke anak jadi kita ngomong harus bener-bener hati-hati gitu nggak asal jual busa aja biar orang denger kita tuh kita juga dikipulin orang gitu loh jadi kita menenangkan kebaikan biar generasi kita juga dapat mengapaikan dari apa yang kita sampaikan ke orang gitu kebaikannya nggak harus kecisa karena kita punya anak biar ke anak saudara kita gitu kita meganya yang ditutup juga kuas sih biarpun saya muda dulu juga nggak gini biasa aja dulu muda saya nggak pernah ngomong gini sama orang banyak dia iya lah karena kurang pengetahuan kurang pengalaman gitu ya sekarang sekarang sudah tua banyak-banyak yang pernah kita lihat pernah kita lalui terus kita sampaikan biar orang itu nggak seperti kita dahulu dikeluarkan orang gimana karena diintervasi orang lah pernah di diskriminasikan orang lah ya iya 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 karena kita sudah usia segini ini isinya itu cuma ada rasa belas kasihan aja rasa indah kasihan akhirnya itu timbulan kita ingin nangis gitu loh usia segini ini nangisnya itu kenapa karena kita ingat di bawah kita itu masih ada saudara di belakang kita gitu ngomong itu jadi seolah orang itu ngomong sendiri untuk sendirinya gitu loh padahal kita ngomong ada lawannya untuk kamu kan tapi itu ngomongnya untuk saya sendiri gitu jadinya kayak gimana ya mungkin mama kamu juga bisa lah ngomong saya ini pasti merasakan tapi saya orangnya enjoy juga sih biarpun sudah tua ini ya rambut kamu bisa lihat sendiri ya pura-pura aja karena itu masih yang sehat menghibur diri itu namanya ya menghibur diri ya gitu lah makanya kemarin tuh saya ngomong sana temen itu baru i drink sambat ikan dia oh my grandson bukan anak aku jujur aku bilang gitu karena teriangan jeng dan aslah aku bilang gitu ada temen satu yang sudah tahu nanti kalau ketemu kamu pasti ini ya gitu ini di depannya ada foto-foto ada videonya kalian tuh tadi nggak apa-apa ya iya yang apa-apa aku memang aku intinya cuma gini aja sih bikin video ntar besok lah kita cerita lagi soal kegiatan apa nanti mah nanti malem oh nanti malem aku aku sih cuma hemong-hemong aja kamu nggak disuruh kerja hari ini biar kamu bisa melihat situasinya dulu tapi nggak apa-apa kan pakai sepatu ya nanti seandainya nggak disuruh kerja kamu bisa muter-muter lah lihat lah oh toiletnya begini oh beginilah kamu bisa ngambarin lu nanti nah nanti kamu bisa tanyalah buat PR lah nanti apa yang mau saya tanyakan nanti gitu kamu nanti kan ke toiletnya kamu lihat lah gimana kerja ini nanti kamu bisa tanya itu lah ini pengen ikut-ikut aja deh terus ini saya harap aja deh kamu hari ini nggak langsung kerja harap aja ya karena nanti kalau kerja kamu pasti masih kayaknya nervous banget lah iya berkata putih belum siap lagi oh iya iya gitu aja deh iya 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 gitu iya cuman saya menekankan kamu pakai sepatu atau apa tuh sorry banget ya nggak apa-apa emang harus pakai sepatu kalau kita hanya lupa tadi disini tuh memang gitu apalagi kamu lulusan apa sih pesan pesan tapi dulu waktu itu kan kita masuk kantor itu kan harus pakai acakrahnya gitu kan ini kemana-mana harus pakai sepatu suruh iya lupa aku tuh belum pernah pakai sendal dulu kalau pakai sendal itu bih sendalnya jalan duluan itu nggak tahu deh kenapa sih jadi gitu terus kalau dipaksa sederhana ya kayak melepuh gitu loh iya iya yang paling bawah itu iya iya nggak tahu deh padahal ya bukannya orang-orang yang teribu seperti ini kok begitu benar saya nggak bisa pakai sendal pakai karena saya pakai sepatu suruh itu saya merasakan sakit juga tapi saya terserhana gara-gara dingin gitu loh jadi kalau pakai sebenarnya kan masih pakai sepatu aku tuh nggak mau kebis tapi emang karena kan kayak buka ikat-ikatnya kayak lebih lama gitu ya kan makanya aku pakai sendal yang bentuk high guard tegar-tegar gitu baik di sini itu kayak lebih simple maksudnya tapi di sini itu sadal panas mau ke pantai baru pakai itu iya 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 tapi ada juga sih yang kadang kayak kalau pakai sendal biasanya itu itu didominasikan pakai kaos oblong pakai kaos kain sama rendek gitu biasanya Tapi lagian kita juga mau ke kantor sih Akutnya itu orang itu mikir tua anak Indonesia Terus begini ya gitu sih Dulu kan kita waktu sekolah kan juga diajarin Waktu bikin surat menyurah, tanpa keramanya Masuk kantor gimana-mana Gak boleh tanya kotlin kita Terus kita tuh harus pakai bawaan gelat gitu Aku masih inget gitu sih Tapi semuanya pada lupa Apalagi belajakan, sudah tulis ini Bentar deh Pokoknya kamu nanti pulang Besoknya boleh SMS aku lah Atau telpon aku lah Minta mama itu nomor kita Kamu tak tanya-tanya Tanya aja sih, sebenarnya itu benar-benar simple Tapi aku juga memahami kamu belum pernah kerja sih Jadi saya kalian aja sih buka ini Cuma mbak Ana ya, tolong ditulis nih Apa itu? Yang merah Yang merah karena itu Ditulis di SMS aja ya, biar gak lupa Karena kita sudah terbiasa sih ya, gampang ya Biarpun gampang, kalau kita belum pernah juga merupes Kita harus biasa bekerja Cuma kita harus ingatnya itu loh Harus tertutup banyak Nyatetnya Kita tahu gak? Oke sih Lebih penting-penting Maksudnya aku tuh diajarin Langsung praktek langsung gitu Jadi lebih gampang mengingat daripada Harus dikasih tahu Berlupa ini gitu-gitu Lebih susah untuk mengingat materi Dibandingkan langsung praktek gitu Ya udahlah Besok kalau kamu belum kerja Belum kerja Langsung langsung ke rumahku Kalau enggak nanti ini Kayak aku Kayak ikut selari Bantu gimana gitu Besok deh kamu datang ke rumahku aja deh Besok kalau belum kerja ya Kan kita belum tahu mana-mana partem itu Biasanya kan Nunggu orang libur ya Udah aku share Nombornya Mbak Ana ya Nantilah bisa di Kamu besok lah Kalau belum kerja Kamu besok Datang seperti hari inilah Nah kan jamnya Dan coba belah sekeempat lah Kamu bisa datang lebih awal seperti tadi Nah nanti seolah-olah Itu bisa kerja gitu loh Oh iya Nah gitu aja Iya Terus nanti saya mikir ke depannya ya Dua tahun ke depannya ya Kamu nanti akan lucu ya Seperti ini Aduh dulu pertama kerja begini Itu Ini jadi kenangan Jadinya Yahwi ya Dua tahun ke depan Aduh dulu pertama kerja begini Lucu deh Kok bisa mikir gitu Iya Karena ini kan Dulu bisa ada bergerak belum Pernah-pernah di Kayak semuanya restoran gitu sih Cuma Di restoran Ini orang yang mau ke Makau ini Kenapa disini Ini A1 Naik bus yang ke border Yang ada naik bus ke border A36 A33 Cuma dua itu aja Jadi anginnya disini Nanti kalau udah gajian Dipelan ke Makau Jangan dulu lah Terlalu enjoy nanti Nggak mau kerja nanti Nyangkut di Makau sana Jangan ke kasinonya Bukan Biarpun Hancur di Makau sana Nggak mau pulang ke Hongkong Nanti Kalau itu burat Bawa sekeluarga Jangan sendirian Iya 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 Masa itu dunia mimpi lho Sudah perangkat sini belum kan Ini masuk teropongan di bawah laut lho Ini teropongannya di bawah laut lho Nah itu lautnya Ini kira-kira masuk 4 kilo Masa di bawah laut Oh ini yang punya banyak itu ya Iya Ini namanya Denpun Jack Lab Corpinal Saya tiap hari ada di Kira-kira ini Kalau kita ke Makau Lewat juga Ini teropong pertama Karena kita masuk dari sini ya Sekarang kita ke bandara itu Jalurnya di Suri ya Bukan di sana Dulu lewat sana Terus Ada lagi masuk teropongan Kira-kira 6 kilo Lewat di bawah laut tadi Ini 4 manit lah Kita masuk teropongan ini Kalau satu Ini kan satu lennya Tapi kalau dua len itu bisa Lihas sampai 6 manit Maksudnya berlawanan Ini 4 kilo lah Saya sering melihatnya ya Satu menit itu satu kilo Ini 80 Hampir satu kilo 100 kilo Nah nanti disitu ada Kurang dua kilo Kurang satu kilo Nanti kamu lihat Yang kurang dua kilo Berapa lamanya Satu kilo berapa lamanya Jadi udah satu kilonya Tapi di sebelah kanan itu Ada tulisan Dua kilo lagi Satu kilo lagi Nanti giri-giri Makan kakasih lagi Aku juga suka Dilihat-lihat gini sih Menikmati Jadi biar kita gak bosan Jadi kita melihat sesuatu Kiri-kiri-kanan Untuk diambil Isi-isi ke bosan Iya diambil Apa? Pengetahuan Jadi gak cuma Melulu lewat Gajar Bentar ya Ini sudah Kurang dua kilo aja Cepet loh Belum kelihatan Belum masuk Kalau dimakan Nanti naik bertiga Belum masuk Sudah Sudah Tuhkan ada berapa anak Yang biru Satu aja Cowok Oh sama ya Sekarang ya jadi cowok-jewek lah Ini 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 Lagi 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 HP-nya Aku pakai Minat Gak bisa Ngapas Sepertinya aku ada HP 2 Nanti dia jangan tahu yang nomor ini Tanggal 18 libur ya Mbak Ana yang? Iya aku libur Tanggal 18 Aku masih masuk Isi nanti jemput mamanya Kemana? Yang mau jaga Cempluk Cempluk 18 kamu jemput jam berapa? Pagi Oh pagi 18 aku di rumah Lagi Ibur Kalau kamu suruh kerja gimana? Siapa yang jemput? Itu Itu yang jadi pertanyaan kemarin tuh kan Nah ini Ini dia bilang 2 kilo Nelihat kiri Nelihat kanan Biru ini ya 2 kilo lagi 1 kilo 2 kilo kan? Oh iya 2 kilo Kedepan 2 kilo Nanti 1 kilo juga dikasih Tanda Tadi ini sudah 2 kilo lagi Di belakang itu Oh iya Mereka masih garisnya Nah ini masih 2 kilo ke depan Ini tadi itu Tengah penang lah Kira-kira Aku sekarang melihat Berapa menit sih Saya masuk ke sini Berapa menit Berapa menit Berapa menit ke luar 4 menit aja Lalu 1 jalur gini Ini kan 1 jalur Biasanya kan berlawanan Kalau berlawanan 80 ini diganti 50 Kecepatannya 50 Kecepatannya ini 2 jalur Nah ini depan ini sudah 1 kilo loh Sering Kalau diperbaikan Ada perawatan Ini ya Yang pakai 1 jalur Mungkin Sebelah sana Mungkin ada perbaikan Kalau ini semuanya Jalan semuanya Yang perbaikan itu Jam 12 malam Bukan jam siang Sudah ya Aku lupa melihat Satu lagi Satu kilo lagi Depan ini loh Satu kilo Eh sudah lewat ya Sudah hampir terang Sudah lewat lah Dua satu kilo lagi Depan tidak keluar 8 belan mamamu ke sini Jam berapa Turun Terbang jam setengah Tidak aja sih Nya sampai pagi Dua malam ya Pagi subuh Jam dua itu sudah terbang Dari Surabaya Atau dari Medan Dari Jakarta Dari Jakarta Tidak ada ya jam dua ya Tapi disini jam dua Tidak ada loh Di Indonesia ada setengah malam Oh iya Disini paling banter itu Nol-nol berapa gitu Baru pakinya Aku kok mau Tidak terbang juga Jam segini sih Jadi sampai pagi Berarti besok pagi Kira-kira jam berapa Sampai sini Kalau mungkin Aku pernah Jam enam Jam enam Kurang-kurang jam Jam empat Jam itu sudah turun sini ya Nah Kalau memang kamu disuruh kerja Kalau disuruh kerja ya Karena pulangnya itu Dari sana itu jam dua belas Kamu punya istirahat Jampai rumah Jam satu Kamu cepat teristirahat Pulangnya jam dua Masalah Jam 11.45 itu Kita baru boleh pulang Absen terus keluar Tidak keluar Kamu nanti sampai di rumah Jam satu ya Kira-kira Karena naik di sini ya Agap lasing itu jam satu Gak balik di rumah Kamu langsung tidur Karena pagi-pagi harus bangun Sudah bangun Kamu langsung kerja Mama kamu Anterin aja Naik bus Naik ini man Nanti terus jangsi Tidak bisa juga Tidak bisa lah Mbak Anang Tidak bisa dijemurkan Tidak bisa dikasih tanda Masih Ini Istirahatnya masih Jepang nanti kalau aku Ripur ya Tapi tak minta Mama Manager Naik mama tinggal Selangkap Karena bus ini Nanti juga turun Di bawah rumah Mudahnya gitu Kita punya bus itu Di sini Gak harus Naik Angkot Naik apa Naik taxi Gitu Sebenarnya Kita sudah tahu Kita bisa lihat Di sini Oh setelah lagi turun Nanti ingat Mamanya suruh lihat Ini Ini turun Pencek belnya Cuma Dari sini Cuma berapa menit 35 menit Tadi kan Bukanya video Kan Bersanya Belum sampai Tidak ada Kurang satu menit Cuma Ini kita pakai yang Express Kalau pakai yang Ekonomi Lewat sana Nanti lah Kalau sudah kerja Nanti kita ajak yang Lewat ekonomi Sekarang Tapi lama gak aja Ya iyalah Namanya Motor ke Tunggung Kalau gak lewat Tunggung Kan harus tahu Kan harus tahu dong Gak cuma satu calur Yang tahu Aku suka gitu Muter-muter Bayarnya lebih murah lagi Yang langsung Ini yang tetap Yang sedikit Lagi kan Yang langsung Angry and angry Angry and angry 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 Kalau bahasa hungry Oh Atau Atau No I scream Oh That's a police car Polisi Polisi Saya kerja yang Seperti ini Panas-panas Terima Tidak pernah Kerja yang Yang ini Ketemu langsung Selamat hari Iya Tapi saya Biarpun ketemu Langsung Selamat hari Ada kondoknya Kondok Hanya Tempat Itu Buat Kan Biar gak kena hujan Langsung Komputer itu Jadi ada Ada atapnya Ngontrol air Kan ada Komputernya Untuk Lownya berapa Hive-nya berapa Jadi gak kena hujan Langsung Gak disitu Tapi ya Namanya gitu Biar penampun ya Terpanas Ya ada Blower Blower itu jenis Angin yang kenceng sekali Ada itunya juga Bukan AC Kalau di Masih Ada sih Blower yang Kenceng banget Pake kepas Untuk Mengusir Baunya Apa namanya Kemical Itu Karena Ini juga Gak boleh masuk Tanpa Saringan Ya Tapi kita Sedang pake Masker Itu masih harus di blow Karena bahaya Buat Paru-paru Kita Karena Aku dulu Disini Ranti bajunya Kita harus Lari ke Market Kita gak gitu Kita Mau gak Matanya Kita langsung Disiapkan Sepatnya gini Biar gak Macem-macem Gak Biar orangnya Turun Semuanya Pigo Down Bus Oh iya Seron itu Apanya Baby punya Kereta itu Jangan lupa Terima kasih Bersang Sudah sampai di bandara Ini simple ya Mau kemana kok los Orang pintunya disini Barusan jam 1 Mau beli roti? Kalau mau beli roti Roti di 7-Eleven Mau beli roti apa? Michael You run faster Selesaikan dulu ya Biar genep 1 jam Tapi 40 menit loh Sudah sampai di bandara ya guys Sudah sampai di Konterdi Gimana? Iya Ini konternya ada A, B, C, D sampai L Setiap Konter itu ada 2 Kiri kanan Tapi setiap Konter itu kadang ada Berapa pesawat yang pakai ini Kayak ini kan Ada 4 ya Yang lagi check in Jadi berbeda pesawat Enggak satu konter Satu pesawat Kita cari tempat duduk deh Nanti biar Telepon kita Kita cari Aku bisa duduk disana Karena ini penuh semuanya Aku udah ada tempat sendiri Yuk kita Tunggu disana Gini aja Aku punya video Aku rasa Karena saya gak ingin Beresiko Takut sih Dengan resiko yang aneh-aneh Itu Banyak orang yang berasal Sudah sukses beresiko juga Ini kan di tempat publik Yang saya ambil Ini gak banyak pengeluaran Cuma saya ngambil Video yang gini Gak perlu edit Original Juga gak ada sensor-sensor Karena saya juga gak Ngambil orang yang Aneh-aneh ya Cuma dalam perjalanan saya Bekerja Perjalanan saya Lagi Naibus Iya Terus saya juga Gak mengekos Satu Itu gak Jadi apa yang saya lewati Di sini itu aja Yang gini Jadi suatu hari Oh disana itu Oh my god Sudah ada orangnya Gak apa-apa deh Kita nebeng-nebeng ya Biasanya disini itu kosong Disini Disini gak segitu banyak Karena ini Check-in bagasi bisnis Semua ini berangkatan ini Yang arrival Arrivalnya di dalam Gak bisa lihat arrival Arrival kan Di bawah sini Di bawah Ini datang aja Ini datang aja Ini tuh kayak Masih naik Terang jalan Oh itu Bisa begitu ya Pindah gedung MTR Oh Aduh iya iya Gimana aku ngomong ya Nih Ntar deh Aku cerita lagi deh Kira dia kayak beda gedung Oh iya Di belakang sana itu masih ada Satu gedung lagi Udah disini duduk aja deh Kita Udah kita ngobrol disini Jujur Sit down lah Ini di Oke langsung tak matiin aja deh Sampai jumpa